KETULUSAN HATI Chapter 2 Abangku masih saja dengan sikapnya yang berpura-pura tertidur. Aku tahu abang hanya saja ingin mengalihkan pembicaraan agar enggak mau membahas hal ini lagi kan? Tak ada jawaban sedikit pun. Aku pun terus mengoceh dengan harapan abang mau membuka matanya untuk sedikit menjelaskan padaku, mengenai alasannya yang sangat tidak menyukai kalau aku memiliki hubungan dengan seorang militer. Tak lama aku berhasil membujuk abang agar terbangun dari tidur pura-puranya. Abang membuka matanya dan melototi aku keras saat aku mengatakan sesuatu. Aku tak sangka abang semarah itu padaku. Abang, apa mungkin karena Farel sudah berkeluarga jadi abang marah padaku? Entah pertanyaan macam apa ini, namun aku benar-benar mengucapkannya hanya asal-asalan agar abang merasa risih saja dan terbangun dari tidur bohongannya itu. Iya, Farel memang sudah punya keluarga, kau tahu itu? Aku begitu terbelanga saat mendengar perkataan dari abang. Apa benar Farel sudah berkeluarga saat itu? Lalu kenapa abang yang mengenalkanku padanya dulu? Begitu banyak pertanyaan yang tengah menghantui pikiranku. Tapi aku sama sekali tidak memiliki tenaga sedikitpun untuk mengatakan itu kepada abang. Ya Allah, sungguh besar kuasamu, hanya engkaulah sang maha pemberi kekuatan dari segala fitnah dan kebohongan. Selama ini abang selalu menahan diri biar kau tuh enggak tahu tentang masalah ini dry. Waktu itu kan kau sedang menyiapkan sidang skripsimu. Abang enggak mau menjadi alasan kalau kau enggak lulus. Kali ini aku yang hanya bisa diam terpaku mendengarkan kalimat yang muncul dari bibir abang. Bagaikan datangnya petir di siang bolong yang hadir tanpa datangnya hujan ataupun gerimis sebelumnya. Aku sangat terkejut mendengar perkataan Bang Adri yang mengatakan bahwa Farel saat itu sudah berkeluarga. Farel Anggata Sanjaya, seorang laki-laki yang saat itu mengenal baik abangku bahkan berteman cukup dekat dengan abang. Farel dan Bang Adri yang saat itu masih memiliki jabatan yang sama. Membuat mereka saling akrab bahkan sampai abang mengenalkanku padanya. Saat itu dia yang lebih dikenal dengan Farel, terkadang mengajakku untuk sekedar jalan-jalan. Sambil menghabiskan sisa waktu liburannya yang terbatas. Aku sangat merasa senang saat itu. Aku mengenalnya bahkan teman-teman Farel yang lainnya selain Bang Adri. Kenapa diam? Tanya abang sambil menatap tajam mataku. Hahem, tanpa jawaban yang berarti, aku pun beranjak pergi dari kamar abang. Aku rasa Bang Adri hanya berbohong agar aku tidak kembali pada masa lalu. Gerai, mau kemana? Tanya abang. Pertanyaan abang sama sekali tak memiliki jawaban yang diharapkan dariku. Aku yang masih tidak menyangka dengan apa yang dikatakan oleh Bang Adri, merasakan banyak ingatan ketika Farel masih dekaat aku. Dry, dryya, diandria, panggil abang dengan nada suara yang semakin keras saat aku sudah beranjak pergi meninggalkan abang di kamarnya. Biar kau tahu betapa saat ini abang membenci Farel, dry. Dry. Abang tetap pada pijakannya di dalam kamar kesayangannya yang penuh dengan aksesoris berwarna hijau. Entah apa yang abang pikirkan sampai setega ini menyembunyikan masalah sebesar ini padaku, adiknya. Sebelumnya aku hanya berpikir bahwa dia akan menyembunyikan hal yang tidak cukup penting untukku. Tapi jika yang disembunyikan ternyata malah masalah sebesar ini, aku hanya bisa terdiam. Di atas kepalaku banyak hal yang mempertanyakan tentang aku ini siapa. Aku bukan seorang permaisuri yang memiliki sang raja tanpa selir. Ya Allah, maafkan aku jika aku benar telah mengganggu suami orang bahkan aku telah sampai mengaguminya. Rasa bersalah pun semakin menghantui pikiranku begitu bertubi-tubi. Rasa sesak di dada yang semakin menyelimuti jiwaku. Penyesalan yang tak kunjung keberadaannya pun kini mulai menghantui jiwa dan pikiranku. Ada apa denganku? Aku bukanlah wanita yang sangat kuat jika harus berada di sebuah posisi tersulit seperti ini. Ah ini sangat mengganggu ku. Mengapa terlalu sulit untuk melupakan hal itu? Ini sangat menyebalkan betapa bodohnya aku sebagai manusia yang sudah menaruh harapan kepadanya. Mungkin sang penguasa sedang menunjukkan rasa cemburunya karena aku sebagai makhluknya malah berharap kepada yang lain selain dirinya. Perlahan namun pasti, aku sudah semakin meyakini hatiku kalau ini semua memang salahku. Drei, tegur Bang Adri yang tiba-tiba saja menghampiriku di kamar. Abang, kataku memelas. Kau mau tanya kebenaran perkataan Abang kemarin? Iya, oh kalau begitu Abang tidak berniat untuk menjawabnya. Drei, Abang harap kau itu bisa ngertiin posisi Abang. Abang malu Drei, Abang kenalin kau ke dia biar kau tahu teman-teman Abang seperti apa, bukan malah seperti ini jadinya. Tangisku pun semakin menjadi dipelukan Abang. Rasa nyaman di pelukan Abang kini aku rasakan seperti aku mengeluh nangis ketika terjatuh saat bermain sepeda di masa kecil dulu. Tapi ini posisinya sangat berbeda. Rasa sakit akan jatuh dari sepeda akan lebih bisa aku tahan daripada rasa sakit melupakan sebuah kenangan. Jengeng banget sih adik perempuan Abang. Drei, kau itu adik perempuan Abang satu-satunya. Tidak mungkin Abang tega biarin kau jatuh ke pelukan seseorang yang hanya bisanya melukai hatimu saja. Ria pun kembali terdiam. Abang akan jaga kau sebagai adik kecil Abang. Akan selalu jadi adik kecil Abang yang enggak akan pernah jadi besar sebelum Abang yakin dan melepaskan kau kepada suami kau nanti. Perkataan Abang semakin membuatku terenyuh dan melemah. Betapa aku merasakan sakit atas pernyataan Abang kemarin. Tapi sungguh ini hal ternyaman untukku bisa meluapkan tangisku. Menyakitkan? Memang, tapi aku bangga bisa memiliki Abang seperti Bang Adri. Tanpa menjawab sedikitpun perkataan dari Abang, tiba-tiba ada seseorang yang datang yang langsung mengeratkan pelukanku. Anton, sadarku yang melepaskan pelukan mereka. Anton juga akan menjaga kadrai semampu aku. Anton, adikku satu-satunya. Ya, aku memang satu-satunya anak perempuan di keluargaku. Jadi aku dan mama yang paling selalu didahulukan kepentingannya, terlebih saat liburan bersama. Namun, semenjak ayah yang ditemani bunda selalu memiliki kepentingan di luar kota, dan Abang Adri yang sudah memiliki jabatan baru mulai saat itulah aku hanya akan tinggal berdua dengan adikku. Anton Geofilka Bagaskara, adikku yang saat ini berusia tiga tahun lebih muda dariku. Namun, tingkat kedewasaannya masih jauh lebih tinggi dariku. Ia mungkin karena dia laki-laki jadi memiliki sifat dan pikiran logika yang berbeda dengan wanita. Anton saat ini masih melanjutkan sekolah S1 kedokterannya di salah satu universitas ternama di Indonesia. Mengapa secepat itu? Karena Anton memang salah satu siswa akselerasi dari semenjak SMP. Entahlah adikku itu makan apa hingga ia begitu pintar dalam segala hal. Apa aku akan selalu berada menjadi posisi sebagai adik kecil kalian? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!